Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Gimana kabarnya sobat? Sehat semua? Mudah-mudahan sobat Anda dalam keadaan sehat Amin Sobat mungkin pernah merasakan Suwaktu pernah mengalami Komputer atau laptop yang digunakan Ternyata kinerjanya lambat Komputer atau laptop yang dikinerjanya lambat itu memang dipengaruhi Beberapa faktor Beberapa hal Untuk itu di video Youtube kali ini Saya akan membahas Cara atau tutorial Mengatasi Komputer atau laptop yang kinerjanya lambat Tanpa menggunakan aplikasi Untuk itu mari kita simak ya Yang pertama Penyebabnya itu adalah terlalu banyak aplikasi Terkadang aplikasi yang terpasang di komputer atau laptop kita itu Jarang digunakan Atau bahkan Sama sekali ada yang Tidak digunakan Nah untuk itu Sudah saatnya Memilah Aplikasi-aplikasi mana saja yang Memang tidak digunakan Dan sudah saatnya untuk di Hapus atau di-uninstall Cara menghapus atau install Adalah seperti ini Tempatkan kursor Di kiri bawah Lalu klik kanan Pilih Aplikasi Aplikasi And features Nah oh ya Sebetulnya Sebetulnya Dilihat dulu ya Ini kapasitas Berapa Yang C 269 Yang tersisa Yang B 41 42 Nanti kita lihat Perbandingannya Kalau sudah dihapus Jadi Yang tersisa Berapa Oke Tadi dimulai dulu Untuk menghapus Itu Yang misalnya Letakkan kursor Di kiri bawah Lalu Klik kanan Pilih Aplikasi And features Lalu klik Nah disini Di laptop Saya itu Kebetulan Ada 59 Aplikasi Yang terpasang Ini saya kasih Contoh Saja Ya Nanti terserah Sobat mau pilih Aplikasi Menar Yang akan Dian install Ini saya Memilih Ini aja Ini 7 Perus Speed Image Ini Fungsinya Itu Aplikasi Untuk Memisahkan Dan Menggabungkan IPDF Sudah Saya harus Saja Gak Apakah Uninstall Yes So You want to Complete Remove Nah Ini Apakah Mode Uninstall Apakah Dibah Ya Pilih Yes Oke Terus Yang kedua Menari Ini Yang kedua Contoh Untuk Adalah Kedep Cutter Uninstall Lagi Oke Ya Tidak Menang Mereka saya sudah tidak menggunakannya lagi dulu pernah berniat untuk belajar tapi sekarang setidak sudah hapus saja ini adalah hawa yang 299 MB uninstall nah saya rasa cukup tiga saja dulu ya tampilnya saja ini saya rasa cukup tiga saja dulu ya tampilnya saja ini tadi menghabiskan salah satu cara untuk mengatasi komputer telepon yang lama adalah menggunakan aplikasi yang tidak digunakan yang kedua jangan terlalu banyak membuka browser ini browser ya browsernya saya kebetulan menggunakan Mozilla tapi misalkan ada sih kan ada yang pakai Opera ada yang Microsoft Edge misalkan kita membuka YouTube YouTube ya dibuka YouTube sampai beberapa jendela misalkan ini dikenal 2 3 4 5 5 6 7 8 9 pokoknya kalau ini terlalu banyak membuka ini RAM itu jadi berat gitu jadi komputernya lambat jadi cukup aja membuka satu saja tidak perlu dibuka sampai apalagi sampai lebih dari 10 atau 20 aja cukup satu yang benar-benar kita gunakan kalau tidak digunakan langsung tutup aja nah ini salah satu cara supaya komputer telepon yang kita gunakan itu tidak lambat yang kedua yang ketiga hapus temporary file temporary file itu file-file yang sifatnya sementara itu aman caranya penghapus file temporary itu tetapkan cursor di kiri bawah lalu pilih run kita ini aja ketik ini saya kebetulan sudah pernah ketik ya persen temporary persen oke nah ini adalah file temporary yang bisa dihapus untuk menghapus semuanya cukup ketik ketik kontrol A nah ini ketik kanan delete mungkin ada beberapa yang tidak bisa dihapus tidak apa tidak salah terus yang kedua masih oh yang ketiga ya ketiga masih temporary file cuma ada dua cara temporary file cukup ketik tabnya aja nah ini tab oke nah ini yang bisa dihapus kontrol A langsung ke kanan delete oh cuma saat kita hapus ini karena sedikit karena saya memang sering melakukan pembersihan kalau misalkan sobat biara melakukan pembersihan pasti temporary file-nya itu banyak banyak nah itu dari tiga cara yang cara kompet itu adalah menerapkan startup startup jadi gini komputer atau laptop itu waktu pertama kali kita menyalakan itu kan ada beberapa aplikasi yang langsung ikut startup yaitu lumayan memakan jadi nambah gratis untuk itu kita disable kan saja waktu di startupnya caranya adalah file di kanan pilih task manager dari task manager itu maka akan muncul isinya ada proses performance aplikasi history startup user detail service kita tulis startup jadi saya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 7 2 4 ada 8 nah contohnya ini saya menggunakan tanda security antivirusnya maka saya kan saya perlu nih saya nyalakan saja jadi waktu startup itu dia ikutan proses gitu yang windows security notification application ini saya disebabkan karena antivirus itu cukup satu aja sih sebetulnya tidak perlu memasang antivirus sampai 2 3 cukup satu yang penting antivirusnya update terus yang IDM saya perlu protect yang tidak perlu cukup di disebabkan saja gimana kalau misalkan cara misalkan antivirus konsolnya saya coba gimana kalau cara untuk disable cukup di sini klik kanan aja pilih disable nanti rubah itu langsung pindahkan disable saya kalau mau ke rubah ke enable klik lagi enable kan ya jadi nanti waktu proses itu salah satu contohnya terus yang kelima kita melakukan disk clean up nah disk clean up itu buka windows explorer nah ini yang 250 ya 270 120 tadi malah 269 ya cuma kelas 9 tadi udah ada yang ada yang bisa jadi 270 lumayan udah mengurangi berkurang 1 giga sekarang kita bersihkan disk clean up apa kabur kurang lagi klik kanan di c nya itu pilih properties nah disini kan ada general 100 hardware sharing porta previous version seperti kita di download jenglar pilih disk clean up nah udah saya conteng semua ya conteng download program file conteng yang baik temporal internet 264GB ini di ceklis itu maksudnya mau dihapus total yang mau dihapus itu adalah sebanyak 210 MB tuh recycle banyak ya 199 MB belum ada dihapus clean up system file kita coba aja ya barangkali ada sistem file yang memang aman untuk di clean up ini tanpa sistem file 210 mungkin udah kalau di cek di clean up sistem file bisa jadi yang aman untuk dihapus itu lebih dari 210 kita coba ya oke seamless oke gue hay oke udah lama ya Windows update clean up ini yang lama nih ini no update berapa lima puluh lima lumayan Tadi kan berapa 215 nya sekarang ayo 210 tadi ya sekarang tambah 155 baik-baik jadi 260 lumayan udah pilih aja udah dicek semua udah dicek semua pilih Oke setelah file ini aman ternyata yang sedang di hapus di backup download program kita lihat ini kita lihat ini menu upload keingat tadi 50 MB nya kayaknya agak lama nih tidak apa-apa ya tidak perlu di cancel kita tunggu saja sampai selesai mudah-mudahan tidak terlalu lama akan bertawang selain cara pembersihan ini kita sambil menunggu ini ya sambil menunggu proses meng-clean up selain cara manual menggunakan the skin up itu bisa secara reguler secara otomatis gitu itu namanya di maintenance tapi saya lebih senang secara manual ya kalau jadi ada baiknya sih kalau memang komputer sering digunakan ya empat bulan sekalilah dari satu tahun tiga kali jadi kalau jarang digunakan bolehlah enam bulan sekali nggak apa-apa ini nah sudah ya oke itulah lima cara yang bisa saya gunakan di dalam mengatasi komputer atau laptop yang kinerja yang lambat tentunya komputer atau laptop tersebut harus di restart ya supaya terasa ada perubahannya oke cukup sekian bila mana ada kritik ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya semoga bermanfaat sekian dari saya belai topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh